berikut alat-alat yang digunakan dalam pengambilan sampel air sungai maupun air sumur yang pertama ini ada box ice, ini gunanya untuk menyimpan sampel jadi sampel setelah selesai diambil nanti botol sampelnya ditaruh disini di dalamnya pastikan terisi es batu supaya suhunya stabil sehingga sampel laboratorium tetap dalam kondisi yang diperbolehkan nah selanjutnya disini ada botol semprot ini isinya aquades gunanya untuk membersihkan pipet membersihkan botol ataupun membersihkan alat-alat lain yang digunakan untuk mengambil sampel ini ada botol polyethylene yang biasa digunakan untuk menyimpan sampel air nah ini 250 ml untuk jumlah sampel air yang diambil nanti disesuaikan dengan parameter yang akan diuji ini adalah botol polyethylene 500 ml selanjutnya ada selotip ada pipetetes pipetetes ini gunanya untuk mengambil larutan pengawet khususnya pada parameter logam nanti ditambah dengan asam nitrat pekat selanjutnya ada label label ini berfungsi untuk memberikan identitas pada sampel biasanya identitas yang dicantumkan itu ada nama sampel hari, tanggal pengambilan sampel, waktu pengambilan sampel, dan jenis sampelnya lokasi pengambilan sampel juga menjadi penting untuk dicatat ini adalah botol untuk menyimpan larutan pengawet tetapi dengan konsentrasi yang tidak pekat ini konsentrasi rendah selanjutnya ada botol winkler untuk mengambil sampel dengan parameter tertentu yaitu seperti parameter BUD ataupun parameter mikrobiologi untuk parameter mikrobiologi tidak harus menggunakan botol seperti ini bisa menggunakan botol yang lain yang gelap sehingga tidak tembus cahaya selanjutnya ini ada kelas ukur yang aman digunakan di lapangan karena bahannya bukan bahan kaca nah ini fungsinya untuk mengambil sampel ataupun untuk menampung akuades itu sendiri selanjutnya ada water sampler water sampler ini digunakan untuk mengambil air pada ketinggian tertentu pada kedalaman tertentu supaya dapat terambil dengan sempurna tutorial proses sampling kualitas air pada praktikum kali ini mengambil contoh air permukaan berupa air sungai dan air tanah berupa sumur sebelum melakukan pengambilan sampel air di lapangan alangkah lebih baiknya melakukan peralapangan untuk mengetahui kondisi titik sampel tersebut baik di sungai maupun di sumur hal ini juga untuk menentukan peralatan apa saja yang perlu dibawa pada saat pengambilan proses sampling air saat dilakukan pengambilan contoh air sungai perlu dilakukan pengukuran debit terlebih dahulu hal ini untuk mengetahui dimana titik pengambilan sampel air tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati